Adizero Adios dari Adidas mendapatkan major facelift di edisi kelimanya. Penasaran apa aja perubahannya? Kita lihat bersama-sama. Di tengah maraknya tren sepatu racing yang makin tebal dan ditambahkan dengan carbon plate, Adidas Adizero Adios tetap berpacu pada roots-nya, yaitu racing flat yang tipis. Nah, di edisi kelimanya ini terdapat beberapa perubahan. Kita lihat mulai dari uppernya. Kalau kita lihat lebih dekat, uppernya ini jaring-jarinya dibikin lebih lebar, yang memberikan breathability lebih pada pelari. Juga bagian bahan mesh uppernya ini dibikin lebih firm. Kalau misalnya di edisi keempatnya itu sedikit lebih lentur, di edisi kelima ini dibikin lebih firm. Dan kalau kita lihat ke bagian dalam, ada juga sedikit lining yang membuat kaki atau midfoot itu tetap terjaga di tempatnya. Perubahan paling signifikan terjadi di bagian midsole-nya. Kalau misalnya di edisi keempatnya itu boost technology itu terdapat dari bagian belakang sampai depan. Nah, di edisi kelima ini kita lihat bahan baru nih, atau teknologi baru yang namanya lightstrike. Lightstrike ini kalau misalnya dipakai sekilas lebih firm, lebih kaku dibandingkan boost, tapi ini memberikan traction lebih buat pelari saat berlari. Untuk bagian outsole-nya tidak banyak berubah, tetap ada continental rubber, cuman memang design-nya saja yang dibedakan. Lalu di belakang continental rubber tetap terdapat boost sole. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di tengahnya walaupun ada lightstrike, tapi di dalamnya itu tetap ada boost sole teknologinya. Nah, di bagian tengahnya ada juga torsion system plate yang memang menjadi ciri khas Adidas Adizero Adios. Cuman memang desainnya dibikin lebih lebar dibandingkan edisi sebelumnya. Itu tadi perubahan-perubahan yang paling major di Adidas Adizero Adios 5. Kalau kalian sudah mencoba sepatu ini, jangan lupa bagikan pengalaman kalian dengan hashtag runfood. Terima kasih telah menonton!